Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat GPAI, kita akan menyimak sekilas tentang penyusunan PTK. Namun sebelumnya mari kita teriakkan bersama semangat kita atau tagline kita dalam PPKP. Jika saya teriakkan PPKP GPAI, maka jawabnya adalah jelas profilnya, tepat pelatihannya. Sahabat GPAI, pada kesempatan ini kita akan belajar tentang penyusunan penelitian tindakan kelas. Nah, ini ada tabel. Silahkan sahabat sekalian memilih mana tabel yang tepat jika dikaitkan dengan penulisan PTK. Jadi beberapa kemungkinan atau berbagai kemungkinan penyebab munculnya masalah dalam yang dapat dianalisis dan ditemukan itu tersumber pada tabel berapa. Apakah tabel satu, apakah dua, apakah tiga, apakah empat. Nah, tentu kita akan membaca buku atau modul yang sudah disiapkan oleh tim pengembang PPKP GPAI. Coba kita renungkan sekilas, mana kira-kira yang bisa digunakan sebagai bahan untuk penelitian. Apakah materi, apakah metode, apakah medianya. Jika ini yang benar, maka tabel satu ini tepat. Ataukah tabel dua, atukah tabel tiga, atukah tabel empat. Berikutnya sahabat sekalian, yang merupakan karakteristik penelitian tindakan kelas. Ditujukan pada nomor berapa. Apakah satu, dua, tiga, empat, lima, atau enam. Jawabannya adalah, satu, dua, tiga, lima. Jadi penelitian tindakan kelas itu bersifat kolaboratif dan kooperatif, bersifat siklus atau berulang, bersifat partisipatoris, dan bersifat kasuistis. Berikutnya, tujuan tindakan kelas. Ditujukan pada nomor 1, apakah dua, apakah tiga, apakah empat, apakah lima, apakah enam. Dan ternyata ditunjukkan pada nomor 2, 3, 4, 6. Berikutnya adalah, prinsip-prinsip tindakan kelas. Apakah nomor 1, 2, 3, 4, 5, atau enam. Jawabannya adalah, satu, empat, lima, enam. Berikutnya, langkah-langkah setiap siklus PTK menurut Coach Lewin, Chemist, dan MC Taggart. Yaitu, perencanaan, aksi atau tindakan, observasi, dan refleksi. Demikian, sahabat KPAI, yang bisa kita sampaikan dalam kesempatan ini. Selamat belajar dan berdiskusi. Mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.